HANAK HALAMI! HANAK HALAMI! Ini kalimat bahasa Arab pertama dari Ronaldo saat diperkenalkan di Riyadh. Ya, belum tampil di satu laga kompetitif ataupun mencetak gol buat Al Nasser, Ronaldo sudah membuat stadion gempar. Stadion berkapasitas 25.000 penonton itu merupakan markas dari klub yang berbasis di Riyadh Arab Saudi tersebut. Di stadion itu pula, Ronaldo diperkenalkan sebagai penggawa anyar klub tersukses kedua di sepanjang sejarah Liga Arab Saudi selasa 3 Jadwari 2023 waktu setempat. Event perkenalan Ronaldo itu juga dilengkapi dengan atraksi lampu sorot dan kebang api. Media asal Spanyol Marka menyebut event perkenalan Ronaldo itu sudah terasa seperti perayaan keberhasilan meraih trofi dibanding perkenalan pemain anyar. Dalam event perkenalan tersebut, Ronaldo diketahui berada di tengah lapangan ditemani oleh keluarganya termasuk tiga anak dan kekasihnya Georgina. Dalam kesempatan tersebut, Ronaldo mengungkapkan kebahagiaannya untuk bisa bergabung dengan Al Nasser. Pemain berusia 37 tahun itu juga tidak lupa menyapa para penggemar Al Nasser dengan ucapan berbahasa Arab, Ana Alami, ujar Ronaldo yang langsung disambut gemuruh oleh para pendukung Al Nasser. Ronaldo kemudian mengulangi ucapan tersebut dan mendapatkan sambutan lebih meriah dari sebelumnya. Secara harfiah, ucapan Ronaldo tersebut memiliki arti, Saya Alami. Alami merujuk pada julukan Al Nasser, Al Alami yang berarti klub internasional atau klub global. Sebenarnya, Ronaldo sempat lupa dengan pelafalan kalimat tersebut. Berdasarkan lansiran Marka, mantan pemain Manchester United itu sempat lupa untuk menyebutkan kalimat tersebut. Ronaldo sempat diingatkan kembali oleh anak, yaitu Cristiano Ronaldo Junior, soal pelafalan kalimat tersebut. Tentu, ini merupakan salah satu strategi marketing untuk mendekatkan Ronaldo dengan para pendukung Al Nasser. Meski Ronaldo hampir mengalami kesalahan, Publik stadion tetap bersemangat dan menyebutnya dengan meriah. Setidaknya, Ronaldo sudah mengawali pertualangan barunya dengan cukup baik. Tulis laporan Marka Ada satu hal yang menarik dari Ronaldo. Saat dirinya diperkenalkan, ia disaksikan oleh beberapa petinggi-petingi penting dari Arab. Dan mereka terlihat sangat antusias dan terharu melihat Ronaldo saat berbicara. Menurut Ozil, Ronaldo ini selalu membaca bismillah dan mengingatkan Ozil untuk sembahyang. Bahkan Ronaldo hafal al-fateha dan dirinya lebih sering mengucapkan kata-kata insya Allah yang sudah seperti makanan sehari-harinya. Nah, sementara itu di tengah-tengah acara tersebut ada momen menarik saat Ronaldo masih di lapangan. Mantan pemain Manchester United itu kemudian menghabiskan momen mengharukan bersama seorang gadis kecil yang hadir di tribun penonton. Penyerang legendaris itu menyerahkan bola kepada penggemar setelah berjalan ke arahnya. Suntak saja, gadis kecil itu terlihat sangat bahagia menerima bola yang sudah ditanda tangani oleh pemain mega bintang tersebut. Tiba-tiba jadi striker. Buktikan ke Ronaldo, Casemiro semakin gacor di Manchester United. Iya, setelah sebelumnya ditinggal Ronaldo untuk lebih meninggalkan grup dan diputus kontraknya. Maksudnya Casemiro ke Manchester United selain karena tenhag rupanya, campur tangan karena Ronaldo juga ada di dalamnya. Namun kini semua sudah berubah, Ronaldo sudah bahagia dengan klub barunya Al Nasser. Iya, meskipun itu memang keputusan yang harus diambil dan dijalani, tak membuat Casemiro untuk bersedih terlalu lama. Dua kali di pertandingan Manchester United kali ini, Casemiro benar-benar membuktikan kegacorannya di lapangan. Casemiro berhasil membuat pemain Bernemol tidak percaya saat laga sedang berlangsung. Anak Kasugari O'Neill ini bahkan cuma bisa terdiam melihat aksi dari sang pemain. Penasaran dengan aksi dari Casemiro yang sukses membuat pemain lawan terdiam? Manchester United sukses mengandaskan Bernemol dengan skor 3-0 dalam partai Premier League 2022-2023, pekan ke-19 yang digelar di All Travel. Pada match kali ini, Casemiro kembali dipercaya tampil oleh Ten Hag meski sang pelatih sempat mengganti beberapa pemain penting di line-up Iblis Merah. Bermain sebagai gelandang bertahan, Casemiro secara luar biasa mampu mencetak gol pembuka yang mengawali pesta kemenangan Manchester United. Memanfaatkan eksekusi bola mati, Casemiro mampu mengejutkan pemain The Carries. Bola umpan terukur dari Christian Eriksen berhasil dia sontek menjadi sebuah gol. Penggawa Bernemol seperti tidak menyangka dengan kehadiran sang gelandang yang ternyata mampu merobek gawang musuh. Pemain lawan sepertinya lebih fokus ke pemain Manchester United lain sehingga tidak sadar jika Casemiro mampu memanfaatkan bola tersebut. Mereka nampak hanya melamun dan terdiam saat sang pemain bergerak bebas tanpa kawalan berarti dari pemain Bernemol. Sudah, ternyata sosok Casemiro ini juga bisa berubah jadi striker tajam di saat krusial. Sementara itu juga Casemiro, Luxau, Marcus Rashford, dan David De Gea dipuji warganet. Keempatnya dinilai menjadi penentu kemenangan Manchester United saat hadapi musuh. Berkat gol yang diciptakan dibuat Casemiro di menit ke-23, lalu Luxau pada menit ke-49 dan Marcus Rashford pada menit ke-86. Sementara De Gea mampu menepis bola tundukan Phillips Billing dan tendangan Jadon Anthony. Ramainya netizen yang membicarakan penampilan Casemiro, Sau, Rashford, dan De Gea membuat ke-4 nama pemain Manchester United ini memenuhi daftar trending topic di Twitter. Bruno Fernandes jadi agen Manchester United di Piala Dunia 2022? Ya, gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes menjadi pembicaraan populer di Twitter setelah pertandingan melawan Swiss 7 Desember 2022. Penyebabnya setelah Bruno Fernandes berfoto dengan Goncalo Ramos. Seperti diketahui, Goncalo Ramos mendadak tenal setelah mencetak hat-trick untuk timnas Portugal di Piala Dunia 2022. Penyerang Benfica itu kemudian mulai dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa. Menurut laporan Spark Beable, Manchester United menjadi yang paling mungkin mengamankan jasa Goncalo Ramos. Apalagi, mereka sudah bermanufur duluan melalui Bruno Fernandes yang merupakan pemain setan merah. Namun, perekrutan Goncalo Ramos diakini tak akan mudah. Manchester United memang harus bekerja keras untuk menembus pemain 21 tahun itu dari Benfica. Karena terikat kontrak sampai 2026, Goncalo Ramos layak diplot sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Kehadiran Ramos tentu bakal menambah kualitas di lini depan Manchester United. Masih berusia muda, yakni 22 tahun. Goncalo Ramos menjadi proyek jangka panjang yang baik. Sebagai penyerang pemain timnas Portugal itu punya naluri mencetak gol yang bagus. Dah, jadi bagaimana nih kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentarnya. See you! Terima kasih telah menonton!